Saudara kebakaran lahan masih terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Sulitnya menjangkau titik api menjadi kendala upaya pemadaman. Upaya pemadaman dilakukan sejak pekan lalu melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Namun cuaca panas ekstrim membuat titik api di wilayah itu masih berasap. Lahan yang terbakar merupakan gambut tipis dengan kedalaman lebih dari 50 cm. Menurut petugas di lokasi kebakaran lahan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar yang memicu timbulnya titik api. Sebelumnya Kabupaten Pali menyusul 4 wilayah rawan karhutlah di Sumsel yang sudah menetapkan status siaga. Kebakaran 20 hektare lahan gambut juga terjadi di desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Palalawan, Riau. Kebakaran lahan gambut yang ditanami kelapa sawit ini menyebabkan asap pekat terus keluar dan sulit dipadamkan oleh petugas. Meski titik api telah berhasil dipadamkan, namun kebakaran yang terjadi pada bagian dalam gambut sangat sulit dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran hutan dan lahan, namun petugas mengimbau warga agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Sedangkan data dari BMKG Pekanbaru, jumlah titik hotspot atau titik panas terpantau sebanyak 102 titik yang tersebar di 9 kabupaten kota di Riau. Pantauan dari aplikasi dasber lancang kuning, kami mendapati adanya titik AS yang kami duga berasal dari desa Bukit Kusuma Pangkalan Kuras. Kemudian kami tindaklanjuti dengan menurunkan tim, parutlah dari tim Polsek Langgam bersama dengan Damkar Kecamatan, berikut dengan septifier dari perusahaan-perusahaan terkait. Dan pada saat ini, tepat di areal perkebunan PT PAI, kami mendapati adanya titik api dan kami telah melakukan upaya-upaya pemadaman. Ada jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia yang punya data dan informasi terkini dari kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Reski, jadi sudah berapa luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan hingga saat ini? Ya, selamat pagi Radhi dan juga saudara terkait dengan berapa luasan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan saat ini berjumlah variatif di tiap daerah dan untuk totalnya masih dalam perhitungan ataupun pemeriksaan oleh pihak terkait. Namun, sejak memasuki musim kemarau, kebakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan ini sudah terjadi dan kondisi saat ini sudah semakin panas dan sudah dua pekan lebih tidak turun hujan. Membuat kebakaran lahan ini meluas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya ini di wilayah Rawan Kahutwa. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Empat Lawang, Muara Eni, Musi Rawas, dan terakhir ini Kabupaten Penukau Abab Lematang Ilir atau Pali yang masih dilakukan pemadaman oleh Satgas Kahutlah sejak pekan kemarin. Kondisi di lahan Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Tempirai, Kecamatan Penukau Utara saat ini masih berasap dan masih dilakukan pemadaman baik melalui jalur udara maupun jalur darat oleh Satgas Kahutlah. Dengan jenis lahan yang terbakar ini merupakan lahan gambut tipis dengan kedalaman lebih kurang 50 cm. Selain itu kebakaran juga ini masih dilakukan pemadaman di lahan Desa Kecamatan Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir oleh Satgas Kahutlah. Dan saat ini pemadaman yang dilakukan oleh Satgas Kahutlah melalui jalur darat maupun jalur udara dengan mengerahkan beberapa unit helikopter waterbombing. Radhi Ya Reski, lalu adakah upaya agar kebakaran ini tidak semakin meluas mengingat sudah 4 wilayah di Sumatera Selatan yang menetapkan status siaga sejauh ini Reski? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.